Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GovLokiDV, di video kali ini di konten outdoor gear review, what's in my bag? Kali ini saya lagi camping, solo hiking dan camping ya, seperti di video sebelumnya, bisa ditonton. Ya ini saya lagi solo hiking dan camping, dengan backpack atau carrier yang saya pakai ini, size 50 liter, untuk membawa semua peralatan gear camping kali ini. Ya jadi di video ini saya akan menjelasin gear atau peralatan apa aja yang saya bawa, yang saya masukin di backpack 50 liter ini. Dan pastinya saya akan jelasin, dia sebutin dari brand dan fungsi dari produknya tersebut. Ya kali ini saya lagi solo hiking dan camping menggunakan tarp ya, tarp atau di Indonesia sebutannya flysheet kali ya. Ya ini saya pakai tarp dari brand Go Summer Gear Twin Tarp ya, dan ya akhirnya kesampian juga camping menggunakan tarp ya. Karena menurut saya lebih simple aja sih, ya minimalis ultralight tarp ya, lebih simple dan pastinya compact dan ringan. Sudah langsung aja saya mulai review-nya kali ini dari backpack yang saya pakai ini dulu ya. Yang backpack atau carrier yang saya pakai ini dari brand Go Summer Gear ya. Ini tuh size-nya itu 50 liter. Dan bisa dibilang lumayan besar ya size-nya. Tapi menurut saya cukup deh untuk ukuran 50 liter ini. Go Summer Gear ini yang tipenya Gorilla 50, 50 itu 50 liter. Kalau nggak salah ini tuh beratnya sekitar 750 gram. Dan ini salah satu backpack yang bisa dibilang lightweight atau yang ringan. Seperti ini. Ini tuh udah saya lepas ya, bagian back system ya. Yang saya pakai ini, nanti akan saya jelasin. Seperti ini backpack yang saya pakai ya. Dari brand Go Summer Gear Gorilla 50. Selanjutnya di bagian takibi atau api unggunnya dulu ya. Baru setelah itu yang ada di meja ini. Relatan cookware atau utensilnya ya. Meja dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada perbotolan. Ya lebih ke logistik gitu lah. Dan nanti akan saya bahas yang ada di dalam tap ini ya. Sleeping system ya. Apa aja yang saya pakai. Dan terakhir baru saya jelasin tap yang saya pakai ini. Cuaca pada saat malam hari cerah. Jadi saya bikin api unggun ya. Menggunakan teki bidai atau alas api unggun. Alas buat kayu bakar ya. Dan bisa juga ini pastinya jadi kompor kayu gitu lah ya. Dan saya sempat masak menggunakan teki bidai atau alas buat kayu bakar ini ya. Ini dari brand Evernieu ya. Bahan itu titanium dan ukuran itu sangat kompleks sekali ya. Dan untuk kayunya saya memakai kayu-kayu ranting-ranting pohon yang berjatuhan ya. Jadi tinggal dipotong seperti ini aja karena gak begitu keras ya. Lumayan lunak. Jadi gampang dipatahin ya. Dan emang untuk kompor atau alas kayu bakar ini khusus sih menurut saya buat kayu-kayu dari dahan ranting pohon seperti ini. Dan untuk alas teki bidainya atau alas kayu bakarnya saya menggunakan carbon felt ya. Ini gak ada merek sih. Carbon felt yang udah saya potong persegi seperti ini. Ini buat alas kayu bakar ya. Jadi biar kayu pada saat pembakarannya itu gak terlalu gak menimbulkan kebakaran ya buat rumput rumput yang ada di sekitar sini. Jadi rumput rumput tetap terjaga dan bagus aman gitu ya. Dan untuk alat tiupnya ini gak ada merek ya. Ini buat gebantu kalau apinya mau kecil gitu ya biar lebih berkobar lagi apinya pakai alat tiup ini. Dan pastinya ini buat alat bantu ngidupin kayu bakarnya ya biar lebih cepat aja sih. Jadi pastinya saya wajib pakai torch ya atau api yang pakai gas high cook seperti ini dari brand Soto ST450. Ini juga apinya lumayan besar ya. Gak kelihatan ya. Ini salah satu torch favorit saya sih dari brand Soto. Selanjutnya di bagian buat masak-masak ini ya ada cookware, cook set gitu lah. Dan kompornya ini ada peralatan kopi ya, kopi set. Dan ya peralatan masak gitu lah buat makan di sini semua. Saya jelasin mulai dari mejanya ya. Meja lipat ini dari brand Cascade Wilt ya. Ultralight Folding Table. Untuk kopi V60-nya ini ada brand Fossil ya. Ini yang salah satu gear baru saya dan ini salah satu favorit saya karena compact dan dilipat gitu lah. Keren aja. Dan untuk lighternya saya pakai dari brand Soto ya. Longspork-nya saya pakai dari brand Toax. Ini yang titanium longspork ya. Untuk tongs-nya ini dari brand Evernieu ya. Evernieu Niksukam. Mini tongs gitu. Dan ini piring mini gitu sih dari brand Evernieu. Ini bahannya titanium. Dan ini sekalian ya buat sama cook setnya gitu. Untuk sendok mini-nya ini. Ini dari brand Simomura Kihang atau Kogu ya. Ini buat ngambil kopi di wadah ini biar lebih mudah. Jadi ini sendok mini khusus kopi gitu lah. Beans. Biji kopi ya. Nah ini salah satu favorit saya juga ya. Tempat makan yang menurut saya Bagus gitu fungsinya. Jadi saya pakai wadah makanan dari Ziploc ini ya. Jadi saya tuangin makanan instan. Ini ada beras porang gitu. Tinggal seduh air panas dan tunggu beberapa menit. Tinggal disajikan dimakan ya. Nah saya letakin disini makannya biar gampang nih. Pegangnya seperti ini. Dan tadi ya fungsi long spork itu buat makan disini gitu. Jadi panjang si long sporknya ini pas gitu. Jadi waktu makan pun memudahkan makan gitu. Dan untuk ininya Food pouchnya gini ya. Atau wadah buat megang makannya ini dari brand Optimus. Hats It ya. Seperti ini. Selanjutnya ini ada Grinder Coffee ya. Ini dari brand Smomura Kihang Kogu. Ini ada wadah gitu buat penyimpanan paper filter ya. Paper filter kopi. Nah gini. Ini ada botol minyak goreng. Ini no brand ya. Selanjutnya ini ada case. Foam case sih buat nyimpan cookware yang ada disini semua ya. Dari brand Evernieu. Jadi saya satuin saya masukin disini. Kecuali ini beda. Dan ini pot dari brand Evernieu. Ini Evernieu 500 pot. T500 ya. Ini ada Evernieu T570. Kalau gak salah ini buat masak juga. Saya pakai. Buat masak mie tadi malam ya. Kalau ini ini tuh Evernieu T400 FD Cup masalah. Ini buat bikin kopi ya. Ini saya lupa ini mereknya apa. Ini buat biar aliran air buat wangi di kopinya gitu. Lebih terarah ya. Karena ini kan ini bukan kettle jadi gak ada corongnya gitu. Jadi dibantu sama corong model seperti ini. Dan ini ada Evernieu T03 ya. Ya sebagai sport apa alkohol stuf supportnya aja sih. Kalau yang ini Evernieu alkohol stuf ya. Seperti ini. Ini buat penyangganya. Dan ini begini. Tinggal dituang ya spirtusnya. Ini ada windshieldnya. Windshieldnya dari brand Evernieu juga. Ini banas sama titanium. Ini alas 400 FD cupnya ya. Bisa buat alas kompor dan alas buat nutupin si 400 FD cup ini. Untuk kompornya saya bawa dua ya. Sama-sama alkohol stuf kompor berbahan bakar alkohol atau spirtus. Ini dari brand Evernieu Evernieu Blue Note Stuf. Ini ada plate dan stufnya. Ini tuh bahannya aluminium tapi ringannya berat itu sekitar 20 gram lah dua ini. dan ini apinya juga lumayan keren ya besar. Ya gak beda jauh lah sama yang Evernieu titanium alkohol stuf itu ya. Dan untuk penyimpanan alkohol atau spirtusnya. Ini saya isi spirtus ya. Yang berwarna ungu ini. Liquid atau cairannya. Ini saya pakai botol dari Evernieu juga. Ini dari brand Evernieu ya. Evernieu multi-use botol. Ini tuh size-nya sekitar 100 ml. Kalau ini lebih compact kecil dan lebih cocok ini sih saya pakai karena ada takarannya. Ini dari brand Evernieu juga dan ini tuh size-nya yang 30 ml ya. Kapasitas spirtus penyimpanannya. Dan yang terakhir untuk egg case atau wadah telur. Ini dari brand Evernieu juga. ini bisa isi dua telur ya. Dan ini juga compact ya. Ringan. Saya suka bentuknya. Ini untuk logistik ya. Penyimpanan makanan dan minuman. Ini saya bawa botol minum ya. Ada food canister atau wadah buat makanan. Penyimpanan makanan. Dan ini cooler bag. Saya mulai dari cooler bag ini dulu ya. Ini cooler bag dari brand Big Sky International seperti ini. Ini cooler bag yang berikut saya. Ya bisa disebut cooler bag lah ya. Yang compact dan bisa dilipat ya. Ini saya bisa menguat ini 4 botol minum ya. Di dalamnya ini. Ini untuk kapasitas atau size-nya saya kurang tahu berapa liternya. Ya kurang lebih mungkin ya. Sekitar 4 liter mungkin. 3 atau 4 liter. jadi disini itu wajib ya letakin icebox bisa atau tadi saya ada es batu yang di botol gitu ya buat meninginkannya. Dan untuk penyimpanan makanan pun bisa juga sih di Big Sky International ini. Jadi multifungsi. Ini untuk botol minumnya. Untuk botol minumnya untuk air putihnya ya air mineralnya saya bawa 4 botol sih. Yang bahan plastik ini untuk pastinya air mineralnya. Kalau yang ini ada satu-satu dari brand Smart Water. Ini itu 700 ml size-nya. Yang Life Water juga sama 700 ml dan ini yang paling besar dari brand Life Water juga. Ini yang 1 liter 1 liter ya. Jadi untuk di botolnya aja udah hampir sekitar 2,5 liter ya. Nah biasa saya menyimpan air hangat atau air panas di One Bell Alpine Thermobotol ini pada saat malam hari ya. Misalnya haus. Ya misalnya pada saat malam hari itu agak cuaca dingin ya. Yang saya haus saya biasanya minum air hangat sih. Yang disimpan di Thermobotol dari merek One Bell ini. Ini tuh kapasitasnya sekitar 750 ml ya. 7,5 ml. Dan ini ada Stanley Water Botol ya. Ini tuh untuk penyimpanan es batu sih. Karena saya emang niatnya memang mau bikin kopi ya pakai es tuh lebih nikmat aja gitu. Dingin-dingin gitu. Ini khusus es batu aja. Dan ini beer atau food canister ya. Dari brand BeerVault BeerVault atau BV450. Ini tuh kapasitasnya 7,2 liter ya. Disini tuh saya menyimpan semua logistik makanan disini semua. Lumayan banyak sih. Ya berlebih sih sebenarnya tapi ya ada cemilan snack tapi ya cukup sih. Lebih enak sih pakai bawa wadah makanan seperti ini. Jadi lebih terorganisir aja sih makanan-makanannya. Ini ada snack ya cemilan-cemilan gitu. dan ini masih ada space sisa jadi saya masukin peralatan masak disini ya. Otomatis sih makanan lebih aman ya. Nggak rusak atau ada roti pun ya. Nggak begitu penyet gitu. Letakin di wadah makanan dari brand BeerVault BV450 ini. Karena di hardcast ya. dan ini beratnya tuh kalau nggak salah sekitar 950 gram. Dan bahas yang ada di dalam tarp ini ya yang di bawah tarp ini alas duduk saya bahannya tuh foam dan ini compact dan ringan ini dari brand Gossamer Gear matras gitu seat pad gitu lah bahannya foam ini tuh beratnya kalau nggak salah sekitar 25 gram 30 compact dan ya ringan ya. didudukin pun nyaman. Jadi ini pengganti kursi atau ground chair saya pakainya dari Gossamer Gear seat pad ini. Nah ini ada power bank ya. Power banknya saya bawa dua dan cukup ya buat bikin video dan buat ngecas handphone dan kamera. Ini untuk power banknya yang saya pakai dari brand Inventor 70 dan satu lagi Gull Zero Serpa itu 100 ya. Dan ini masih sisa sih masih ada masih bisa buat ngecas lagi sih lampunya. Untuk perlampuannya saya bawa dua. Tadi ini yang digantung ya. Ini tuh dari brand Gull Zero Lighthouse Micro Charge ini tuh bedanya bisa ngecas aja disini ada port USB-nya gitu ya. Ini saya gantung di ujung tadi dan satu lagi ini Gull Zero Lighthouse Micro Flash bedanya yang ini gak ada port USB buat ngecas gitu. Tapi kalau untuk lampunya dan lainnya sih sama aja ya. Saya cuma bawa dua dan cukup ya. dan untuk sleeping systemnya ini mulai dari bawahnya dulu ya. Alasnya ini atau ground seatnya saya pakai dari bahan Tyvek kalau untuk brandnya gak ada ya no brand gitu saya dapatnya dan di atasnya si ground seatnya ini ini ada sleeping pad atau matras foam dari brand Go Summer Gear Go Summer Gear biar lebih nyaman aja sih ya walaupun saya tetap pakai sleeping pad juga sih di alasnya ya ini sleeping pad matras tiup gitu ya sleeping pad dari brand Climate Climate Ozone Climate Inertia Ozone ini salah satu sleeping pad yang baru saya pakai juga karena yang ultralight ya yang compact juga dan untuk sleeping bagnya saya pakai dari brand Mount Bell Mount Bell Seamless Downhager 800 ya yang biru ini dan saya pakai ini lagi Sol Light BV ya ini tuh biar misalnya hujan gitu ya ini takutnya tuh rembes atau gimana ya jadi saya pakai ini lagi buat ngejaga biar lebih waterproof ya karena kan sleeping bag ini gak waterproof sedangkan Light BV ini waterproof jadi saya pakai double lagi ini dan ngebantu juga ya lumayan hangat kalau pakai Light BV dari Sol ini dan selanjutnya yang tempel di tub ini ini tuh Liksada Moiskytonet ya berarti brand Liksada ini ngebantu banget juga sih karena kan saya gak ada pelindung gitu ya jadi pakai Moiskytonet dari Liksada ini ya lumayan lah jadi malam pas malam hari gak banyak serangga atau nyamuk yang masuk gitu gak bisa masuk gitu untuk payung atau amrelanya saya pakai dari brand Gosamer Gear ya saya kira bakal hujan ya kemarin pas malamnya rupanya gak hujan dan cerah hari ini selama camping satu malam ini jadi saya gantungin di trekking polnya ini ya ini dari brand Gosamer Gear Light Track Hacking Ambrella ini payung yang bisa dibilang payung ultralight beratnya itu 200 gram kurang dan saya akan bahas tapnya ya dan saya mulai dari trekking polnya trekking polnya ini dari brand Aiger ini tinggi yang depan ini sekitar 130 cm jadi saya pakai 2 trekking pol dan yang bagian belakang sana itu lebih pendek sama sih ya dari brand Aiger juga yang belakang itu panjang atau tingginya di sekitar 80 cm jadi lebih pendek bagian belakang dan depannya lebih tinggi trekking polnya dari brand Aiger bisa sih pakai pol aluminium pol ya cuman karena saya lagi hiking bawa trekking pol jadi sekalian pakai trekking pol ini buat dijadiin tarpnya ini ini dia Gosamer Gear Twin Tarp ini tarp atau flysheet bisa buat 2 orang ya kapasitas 2 orang karena ini lebarnya cukup buat 2 orang jadi Gosamer Gear bikin 2 tarp gitu ya produknya ada yang solo tarp dan twin tarp solo itu pasti buat sendiri dan ini bisa buat berdua ya sendiri pun pastinya worth it juga ya karena lebih lebar dan luas ini tuh panjangnya kurang lebih sekitar 2 meteran ya kalau tinggi tadi ya ketika di set up pemasangan seperti ini ini bisa 130 atau 135 atau 40 juga mungkin bisa aja ya untuk belakangnya ya bisa juga di setting sama untuk model tarpnya emang seperti ini ya di rancangnya dari Gosamer Gear jadi tinggi tinggi di atas gitu ya dan pendek di bagian belakangnya seperti itu sih modelnya jadi tidur pun kepala di bagian sana ya kaki di bagian yang lebih pendek gitu jadi untuk pas tidur di malam hari pun angin ya sedikit masuk ya dari bagian bawah-bawahnya itu tampak sampingnya seperti ini ada beberapa guyline ya tiap sisi kiri dan kanannya ada 3, 6 dan ada 8 pasak ya yang harus dipakai buat diriin tarp ini ini tampak dari bagian belakangnya seperti ini ya ini ya jadi trekking polnya lebih pendek sekitar 80 cm dan itu bagian kaki di bawahnya ini bisa buat penyimpanan backpack saja disini ya atau tas ya dan lain sebagainya di belakangnya ini masih ada space yang lumayan dan ini tampak dari depannya Gosamer Gear Twin Tab itulah gear camping atau peralatan camping yang saya bawa pada saat solo hiking dan camping menggunakan backpack Gorilla 50 liter ini ya dipakai buat hiking ya hiking dan camping trekking ya masih oke sih ya tergantung kondisi di tempat di outdoornya ya seperti apa menyesuaikan aja tapi kalau untuk camping ceria pun ini worth it banget sih oke banget ya buat hiking yang ke gunung yang masih aman oke juga sih ya cuman ya pastinya model tab seperti ini ya pasti ada kekurangannya ya di kalau dipakai di buat outdoor seperti di beda-beda tertentu ya ya pastinya ada faktor karena angin ya atau hujan juga dan lain sebagainya tapi ini salah satu menurut saya salah satu shelter terbaik sih ya dari blend customer gear blend tab ini ya pasti karena compact dan ringan tadi yang beratnya hanya 250 gram dan bawah tab ini lebih ringan aja gitu jadi lebih compact minimalis ultra-red backpacking jadi sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton